Sejumlah warga desa tunggal pagar pungging Kabupaten Mojokerto ini berusaha menolong ibu dan anak yang tercebur ke sungai sedalam lima meter. Kedua korban berhasil diselamatkan warga dan dibawa ke puskes masuk tempat. Akibat kejadian ini ibu Alicia dan anaknya indah 13 tahun warga desa punggung kecamatan pungging Kabupaten Mojokerto terluka pada bagian kaki dan kepala. Peristiwa ini bermula saat Alicia menyebut anaknya pulang sekolah di Kabupaten Mojokerto. Saat ditikungan jembatan sepeda motor melaju dengan kencang. Saat berbelok rem sepeda motor mengalami blong hingga menabrak pembatas jembatan. Sepeda motor bersama keduanya pun terjungkal masuk ke dalam sungai. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin Ainyus. Pemirsa Polda Lampung berhasil mengamankan pelaku pencurian bersenpi yang melukai kurbanya. Tersangka mencoba melawan dan melarikan diri hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan. Rekaman CCTV ini merekam aksi komplotan begal motor bersenpi di sebuah kafe di wilayah kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Kedua pelaku nyaris dihakimi warga namun berhasil lolos setelah melepaskan tembakan. Berbekal video tersebut tim gabungan melakukan penelusuran dan mendapati identitas para pelaku. Keduanya merupakan warga Lampung Timur atas nama Aman Yudi dan Ahmad Nasir alias Eko Sabun yang diketahui mantan Nara Pidana Nusa Kambangan. Keduanya telah beraksi lebih dari 10 kali di Kota Metro. Dalam pengejaran salah satu tersangka atas nama Aman Yudi mencoba melarikan diri ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Baghauni. Namun berhasil diindus polisi dan langsung menangkapnya. Pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku Aman Yudi alias Eko Sabun yang merupakan resi dipis kasus pencurian. Sementara terhadap tersangka yang berhasil ditangkap, polisi langsung menahannya di sertahanan Maporis Metro berikut menyita beberapa barang bukti diantaranya sepeda motor dan kunci letter T. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, Ainews melaporkan. Tertangkap tangan mencuri ponsel. Seorang IRT di Goa, Suasai Selatan, diringkus polisi. Ironis pelaku nekat mencuri ponsel di rumah duka saat korban sedang sibuk mengurus pemakaman keluarganya yang meninggal. Tim Jatantras Satreskrim Polis Goa menggerebek rumah dan menangkap LH. IRT terduga pelaku pencurian HP di rumah warga di desa Taman Nyeleng, Barungbong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tanpa perlawanan, IRT terduga pelaku pencurian ini langsung dibawa ke mobil petugas. Di hadapan petugas, LH mengaku nekat mencuri dan mencual HP hasil curiannya seharga 2 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aksi pencurian HP tersebut terjadi di rumah salah seorang warga yang sedang berluka. Pelaku LH melancarkan aksinya dengan memanfaatkan kesibukan korban yang sedang mempersiapkan pemakaman keluarganya yang meninggal. Jadi modusnya memanfaatkan situasi karena pada saat itu korban bersama dengan keluarganya sementara sibuk mengurusi jenasa atau mayat dari keluarga korban. Musa ditangkap, IRT pelaku pencurian HP ini langsung dibawa ke unit Tiatan Ras Satreskin Poles Goa untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku pun terancam pasar 362 KUHP dengan kurungan penjara maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, AINUS melaporkan. Pemisah penggerbekan rumah yang dijadikan tempat peredaran obat terlarang oleh warga setempat ricuh. Warga yang keram dengan maraknya peredaran obat terlarang sempat memukul pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Puluhan warga di kecamatan Karangmoncol, Purbalingga beramai-ramai mendatangi rumah seorang warga yang diduga menjadi tempat pengedar obat terlarang. Warga berhasil menemukan seorang penghuni rumah yang ternyata pelaku pengedar obat terlarang dan warga langsung melakukan interogasi hingga terjadi kericuhan. Warga geram saat pengedar obat terlarang ini berbelit-belit saat diinterogasi oleh puluhan warga. Bahkan pengedar obat terlarang ini nyaris diamuk warga, namun berhasil dilarai warga lainnya. Setelah melakukan interogasi, warga menemukan ratusan paket obat terlarang jenis heximal yang berada di dalam kamar rumah pengedar. Selain itu, warga juga berhasil mengamankan dua orang pengedar obat terlarang, serta ratusan paket obat terlarang yang telah dikemas dan siap jual. Menurut warga, perendaran obat terlarang jenis mereka telah berlangsung lama dan tak ada tindakan dari polisi. Dari hasil pengerembangan itu, kedua pengendan dan ratusan paket perang bukti obat terlarang diserahkan warga ke polisi. Warga mengaku akan terus melakukan pengerebegan untuk mencari pengedar lainnya yang tetap melakukan praktik penjualan obat terlarang di wilayah desa mereka. Dari Purbalinda, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Ais melaporkan. Pemisah Densus 88 Anti-Terror Polri menangkap tujuh orang diduga melakukan provokasi terkait kunjungan Paus Franciscus di Jakarta. Provokasi dilakukan melalui media sosial oleh para pelaku dari berbagai wilayah. Ditangkapnya tujuh tersangka diduga melakukan provokasi terkait kunjungan Paus Franciscus di Jakarta diungkapkan Juru Bicara Densus 88 Anti-Terror, Kombes Ahwin Selegar. Ketujuh tersangka ditangkap di beberapa wilayah berbeda saat Paus berkunjung ke Jakarta pada 3 hingga 6 September. Menurut Kombes Ahwin Selegar, para tersangka menyebarkan teror di media sosial dengan narasi dan ancaman provokatif terhadap kegiatan pemimpin katolik dunia itu. Di antara bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan dan ancaman yang disebar melalui media sosial oleh para tersangka ini, di antaranya untuk mengganggu proses protokol keamanan, kemudian mengunggah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan seperti image atau emotikon yang menggambarkan bom. Kini tujuh tersangka penyebar teror di media sosial itu masih diperiksa tim Densus 88 Anti-Terror, Polri. Dari Jakarta, Saharijaya Sanki, Agurosit Ainis melaporkan. Pasangan suami istri di desa pelihatan Ubud Ganyar Bali terjatuh ke curang sedalam 30 meter saat sedang bersih-bersih di areal pinggir rumahnya pada Jumat sore. Poses evakuasi pun berjalan dramatis karena akses curang yang cukup curam. Igede Artana dan istrinya, Niwayan Artini, jatuh ke curang sedalam 30 meter di Banjar Amengan, Desa Pelihatan, Kecematan Ubud, Kabupaten Ganyar Bali, Jumat sore. Korban yang merupakan pasangan suami istri itu jatuh saat sedang membersihkan areal pinggiran rumah karena di sebelah selatan rumah korban merupakan curang yang cukup dalam. Petugas BPBD Ganyar bersama unsur gabungan langsung melakukan evakuasi terhadap kedua korban yang berada di bawah curang. Dengan menggunakan tali proses evakuasi berjalan dramatis karena medan yang dilalui petugas cukup curam. Setelah satu jam proses evakuasi, kedua korban akhirnya bisa dinaikkan dari bawah curang dalam kondisi selamat. Korban yang mengalami sejumlah luka langsung dilarikan ke rumah sakit dengan mobil ambulan. Jurang kawasan desa ini cukup rawan dan sudah beberapa kali terjadi warga terjatuh. Warga pun dihimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di pinggir curang ini. Dari Ganyar balik ketuk catur kusuman ingrat air. Ya kita beralih ke informasi lain pemirsa Jumat pagi tadi. Pemimpin Katolik Dunia Paus Franciscus meninggalkan Indonesia. Usai berkunjung di Indonesia selama tiga hari, Paus melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini. Pemimpin Katolik Dunia Paus Franciscus meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini Jumat pagi. Kepala Negara Fatikan ini meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama RI Yakut Kolil Kaumas turut mengantarkan Paus ke pesawat di mana maskapai Garuda Indonesia disiapkan untuk mengantarkan pemimpin Katolik Dunia ini menuju Port Moresby, Papua Nugini. Selain ditemani Menteri Agama, keberangkatan Paus juga ditemani Dewan Pertimbangan Presiden Ghandi Sulistianto, Usup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Antonius Subianto Bunyamin, serta Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Franciscus ke Indonesia Ignatius Jonan. Sebanyak 675 petugas gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamanan keberangkatan Paus Franciscus di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemisah memasuki akhir pekan saatnya saya mengajak Anda ke sejumlah tempat wisata gratis yang ada di Jakarta. Ada apa saja? Kita lihat rangkuman berikut ini, pemirsa. Yang pertama ada jembatan finisi di Jakarta Pusat. Nah kita bisa ngapain aja di tempat ini, kita bisa berkunjung ke anjungan yang berbentuk seperti kapal finisi. Di sini pemirsa bisa berfoto, berselfiria dengan rata belakang jalanan dan gedung-gedung megah Jakarta. Selain itu, kita juga bisa menikmati pemandangan kelap-kelip lampu dari gedung-gedung tinggi di Jakarta di malam hari. Berikutnya, ada halte bundaran HI masih di Jakarta Pusat Pemirsa. Nah di sini sama, kita juga bisa berfoto, ria dengan rata belakang bundaran HI dan gedung-gedung pencakar langit. Dan juga bisa menikmati pemandangan kelap-kelip lampu Kota Jakarta di malam hari. Dan tentunya bundaran HI di malam hari yang begitu indah. Berikutnya, ada live music Sarinah. Nah tentunya selain kita bisa menikmati live music di anjungan setiap akhir pekan, kita juga bisa berfoto-foto, berselfiria di spot-spot foto yang instagrammable. Lalu berikutnya, ada lapangan banteng di Jakarta Pusat. Yang mana di sini kita bisa menikmati fasilitas permainan anak yang cukup banyak. Lalu kita bisa melihat air mancur menari di akhir pekan yang begitu berwarna-warni dan indah. Dan juga jalan-jalan dan bersantai di taman yang ada di lokasi ini. Berikutnya, ada taman literasi blok M. Di sini pemirsa bisa menikmati berbagai fasilitas untuk membaca dan belajar sesuai dengan namanya yaitu taman literasi. Lalu ada juga perpustakaian mini, area duduk yang nyaman. Dan juga di sini seringkali menyenggarakan berbagai kegiatan terkait literasi tentu sesuai namanya. Berikutnya, ada Kota Tua Jakarta. Pasti pemirsa sudah cukup mengenal dengan lokasi ini ya. Di lokasi ini ada persona arsitektur kolonial yang masih terjaga, sangat indah sekali. Lalu di sini pemirsa juga bisa mempelajari sejarah dan budaya Indonesia. Dan juga banyak spot foto dan tempat untuk duduk-duduk santai menikmati suasana yang ada di Kota Tua. Berikutnya, ada Hutan Kota GBK di Jakarta Pusat. Nah di sini terdapat ruang terbuka hijau yang luas seperti ada di belakang saya. Di mana pemirsa bisa berjalan-jalan di tengah peponan rindang, jogging di jalur sehat yang tersedia. Dan juga duduk santai menikmati udara segar. Ya pemirsa itu dia sejumlah pilihan wisata gratis yang ada di Jakarta. Semoga bisa jadi referensi untuk pemirsa menghabiskan akhir pekan. Bersama kerabat ataupun keluar. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bluetin iNews Malam Pemirsa. Pengawal YouTuber Atta Halintar mengancam wartawan yang sedang meliput di Pores, Jakarta Selatan. Akibat ancaman penculikan tersebut, pengawal Atta Halintar dilaporkan aliansi jurnalis video ke polisi. Video ini memperlihatkan seorang ajudan Atta Halintar mengancam akan menculik wartawan yang sedang meliput laporan pencemaran nama baik ke Pores Metro Jakarta Selatan. Pengancaman penculikan tersebut terjadi di kantor Pores Metro Jakarta Selatan dengan mengacungkan jari dan berkata akan menculik salah satu dari media yang meliput jika sampai wajahnya masuk ke dalam berita yang dimuat oleh awak media. Didampingi kuasa hukum, pihak aliansi jurnalis video tiba di Pores Metro Jakarta Selatan pada garis malam. Kudatangan mereka ini bertujuan untuk melaporkan ajudan Atta Halintar lantaran mengancam akan menculik wartawan yang sedang meliput. Kuasa hukum aliansi jurnalis video, Deoliva Yumara mengatakan mereka akan melaporkan ajudan Atta Halintar tersebut terkait pasal pengancaman. Selain itu, Deoliva Yumara juga menyebut tindakan yang dilakukan oleh ajudan Atta Halintar ini mencederai profesi dan kerja-kerja wartawan. Ini dampaknya besar terhadap teman-teman media, teman-teman wartawan. Harapannya dari perkara ini, dari kasus ini, jangan ada lagi pengancaman terhadap teman-teman wartawan. Karena wartawan juga dilindungi oleh undang-undang pers. Sebelumnya ramai di media sosial, seorang pria tegap dengan potongan rambut cepat terlihat sedang mengawal Atta Halintar turun dari tangga dengan mengacungkan jari dan mengeluarkan kata ancaman. Dari Jakarta, Sopiampi Daus, Aidus. Sebelum genap sebulan, pacar dilantik sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ramai-ramai menggadaikan SK-nya ke bank pemerintah untuk mendapatkan pinjaman uang. Setiap wakil rakyat meminjam besoran uang mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, periode tahun 2024-2029, sudah resmi dilantik pada 21 Agustus lalu. Namun ada yang menarik, pacar dilantiknya wakil rakyat itu. Beberapa anggota Dewan menggadaikan surat keputusan atau SK-nya ke bank pemerintah untuk meminjam uang. Sedikitnya ada empat anggota Dewan mengajukan permohonan meminjam uang ke bank jatim, cabang pasuruan. Kalangan anggota DPRD mengajukan permohonan pinjaman mulai 500 juta hingga 1 miliar rupiah setiap orang dengan anggunan SK. Belum diketahui untuk apa pinjaman uang tersebut, tapi diduga untuk keperluan pribadi atau menunasi hutang waktu pencalekan. Ya memang ada teman-teman yang minta tantangan ke saya untuk pinjaman ke bank jatim. Terkait untuk apa, ya terserah orang lain, kan saya juga gak tahu. Memang kita, anggota, bank jatim menawarkan ke kita. Sontal itu PLT Ketua Sekuan DPRD Kabupaten Pasuruan, Saifudin, dikonfirmasi via ponsel menjelaskan, kalangan Dewan meminjam uang ke bank jatim dengan jaminan SK tidak masalah karena ada regulasinya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Cakasamudera, AINews melaporkan. Ya kita ke informasi Pilkada Pemirsa. Dua Menteri Presiden Joko Widodo, Pramono Anung, dan Tri Risma hari ini mengikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Keduanya telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Dua pembantu Presiden Joko Widodo ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Di Pilkada Jakarta, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan gubernur Banten, Rano Carlo. Sementara, Tri Risma hari ini yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial juga menjadi peserta Pilkada Jawa Timur sebagai bakal calon gubernur. Mereka telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo dari jabatannya di dalam kabinet. Pramono Anung telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Kabinet, namun surat itu belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu tugas yang harus diselesaikan Pramono sebelum keluar kabinet, mempersiapkan sidang kabinet yang akan dilaksanakan 11 September 2024 di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan Sekretarinya Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya ke sini pun saya masih bekerja seperti biasa. Berbeda dengan Pramono, sebelumnya Presiden telah menerbitkan Kepres Pemberhentian Risma dari Menteri Sosial pertanggal 6 September 2024. Dalam Kepres itu, Jokowi juga menunjuk Menko PMK Muhasir Ependi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Mundurnya dua Menteri dari Kabinet membuka kemungkinan Presiden Jokowi-Dodo melakukan resaplah Kabinet untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Pramono dan Risma. Kepastian mundurnya Menteri Trisma. Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangan nih pengunduran dirinya. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum menyatakan Menteri yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah tidak diwajibkan mundur dari jabatannya. Namun Menteri tersebut diwajibkan cuti selama masa kampanye. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya pemirsa, 41 calon Kepala Daerah akan melawan kuota kosong di Pilkada Serentak 2024. Jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat signifikan dibandingkan Pilkada tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum resmi menutup pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan berlagak di Pilkada 2024. Ada 41 daerah yang memiliki suatu pasangan calon atau calon tunggal yang akan melawan kota kosong. Rinciannya 1 di tingkat provinsi, 35 di wilayah kabupaten, dan 5 di wilayah kota. Selanjutnya, wilayah dengan satu pasangan calon untuk provinsi, satu provinsi untuk kabupaten kota, untuk kabupaten, maaf, 42 kabupaten, untuk kota, 5 kota. Total untuk wilayah dengan satu pasangan calon, 48 wilayah. Meski akan menghadapi kota kosong, namun KPU tetap akan melakukan undia nomor urut bagi daerah yang memiliki calon tunggal. Dari 41 daerah terbanyak di wilayah Sumatera Utara, ada 6 daerah. Keenam daerah tersebut, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Nias Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, dan Kabupaten Asahan. Sementara untuk tingkat provinsi, yaitu Papua Barat. Berikut 41 daerah yang akan melawan kota kosong dalam Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an Pilkada, yang kotak kosong 40-an saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu. Baik di kabupaten, di kota, maupun di provinsi. Pemirsa salah satu fokus utama bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dapat terwujud dengan melibatkan peran pemuda sebagai motor penggerak pembangunan di daerah. Bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah, menjadi pembicara dalam dialog kepemudaan yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI NTB di kota Mataram. Mengangkat tema mimbar demokrasi pemuda, bedah visi misi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi, yang diusung Partai Perindo ini berkomitmen akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melibatkan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan. Nah, di PM ada tiga faktor. Sebenarnya ada pertemuan ekonomi, kemudian ada harapan hidup, dan kemudian ada rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah. Nah, kalau kita breakdown ketiga hal ini, di situ kelihatannya bahwa yang paling sulit sebenarnya di antara tiga hal ini adalah angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah. Itu yang paling sulit. Dalam berbagai visi misinya, Siti Rohmi Jalilah akan mengedepankan program pembangunan prorakyat yang melibatkan semua pihak, terutama anak-anak muda, sehingga dapat menghadirkan masyarakat yang sejahtera. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ainews melaporkan. Pemisah bakal calon bupati dan wakil bupati Dogiai, Otopianus Petrus Tebai dan Angkiang Go, menjalani tas kesehatan di RSUD Jayapura, Papua. Pasangan Cabup dan Cabup Dogiai ini berkomitmen untuk membangun Kabupaten Dogiai sebagai kota cerdas. Pasangan Otopianus Petrus Tebai dan Angkiang Go menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Jayapura pada tahapan pencalonan cabuk dan cawabuk Kabupaten Dogiai. Diusung Partai Perindo dan PSI, pasangan Tego meminta masyarakat lebih jeli saat memilih calon pemimpin untuk kemajuan dan kesejahteraan di Kabupaten Dogiai. Kami siap membuat sebuah kota cerdas dan lapangan sebagai kota perjuntungan yang dikuasai oleh 80 persen kesehatan dalam semua bidang panjang-panjang pencarian. Jika terpilih, pasangan Otopianus Angkiang berkomitmen untuk membangun Kabupaten Dogiai dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Jika kami menang, kami akan membangun, mencerdaskan, menuju Dogiai Dogiai. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung dan didukung pada Pilkada Serentak 2024. Dari kota Jayapura, Roli, Ayus melaporkan. Ya kita ke informasi seputar ponpemirsa, tim sepak bola Putri Papua tumbang oleh tim DKI Jakarta. Papua yang didominasi pemain bertubuh besar tidak mampu merubuhkan serangan tim kontingen Jakarta yang dibangun oleh salah satu pemain bertubuh kecil yakni Sheva Imut Furicca. Dirinya pun mampu mencetak dua gol ke gawang Papua. Kesebelasan DKI Jakarta bermain cukup tenang saat menghala pimpin kesebelasan Papua di Stadion Mini Tilsadak. Beberapa kali tim Jakarta mencoba memberikan ancaman masuk ke wilayah pertahanan Papua. Namun pertahanan Papua di awal babak pertama ini masih cukup solid. Tim Papua sesekali memberikan perlawanan dengan melancarkan serangan bali. Tetapi tim Jakarta yang diperkuat pemain tim Nasarifah Ika Putri Kadiri mampu menghalau serangan kawan. Tidak ada gol tercipta di babak pertama. Memasuki babak kedua, tim DKI Jakarta mulai meningkatkan serangan. Hasilnya di menit ke-56 melalui tendangan jarak jauh, Sheva Imut Furicca berhasil mengobol gawang Papua. Unggul 1-0 tidak mengendorkan tim Jakarta untuk melakukan serangan. Hanya selang beberapa menit, tim DKI Jakarta kembali mencetak gol lewat tendangan penalti hingga skor menjadi 2-0 untuk Jakarta. Pemain Jakarta yang mulai kerelahan dimanfaatkan tim Papua yang unggul dalam segi stamina. Di menit ke-76, tim Papua berhasil masuk ke pertahanan Jakarta dan berhasil menceploskan bola ke gawang lawan. Skor 2-1 untuk kemenangan tim Jakarta menjadi gol penutup pelaga penyesian cabang sepak bola putri, PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, AY News, melaporkan. Sementara itu pemirsa Obor Api, Pekan Olahraga Nasional ke-21 Sumut Aceh tiba di Labuan Batu Selatan dan diarak di Jalin Sum Bukit, Kelurahan Kota Pinang menuju lapangan upacara. Sebanyak 18 kabupaten dan kota di Sumatera Utara akan disinggahi Obor Api sebelum pembukaan PON pada 9 September mendatang. Tiba di Kabupaten Labuan Batu Selatan Obor Api, Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh, Sumut diarak sambil berlari oleh sejumlah petugas. Api PON ini dibawa menuju lokasi upacara di lapangan santun berkata bijak berkarya Kota Pinang. Sebelum tiba di Kabupaten Labuan Batu Selatan, kiram api PON telah singgah di Kabupaten Padang, Lawas Utara. Untuk prosesi kiram api PON ke-21 di Sumatera Utara kali ini, melibatkan sebanyak 42 orang petugas yang terbagi dalam dua regu. Usai singgah di Labuan Batu Selatan, api PON kemudian diarak menuju Labuan Batu Utara hingga nantinya sampai di Kota Medan. Total ada 18 kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang disinggah api PON ini. Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh, Sumut akan berlangsung pada 9 hingga 29 September mendatang dan akan dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, AINews melaporkan. Salam olahraga! Salam olahraga! Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah The First International Quality Tourism Conference yang digelar di Denpasar, Bali. Ajang internasional ini membahas tentang pengembangan pariwisata berkelajutan di Indonesia dan juga untuk mendukung pariwisata berkualitas. Sekitar 300 peserta pemangku kepentingan di sektor pariwisata baik lokal maupun internasional hadir dalam ajang The First International Quality Tourism Conference. Acara yang dihadiri Menpa Rekraf Sandiaga Salahuddin Uno ini membahas tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk mendukung pariwisata berkualitas. Kami dari pemerintah akan menyelesaikan dalam beberapa hari ke depan rancangan kebijakannya untuk dibawa ke rapat terbatas bersama Bapak Presiden untuk diputuskan sebagai langkah yang konkret untuk kita memastikan bahwa pariwisata kita berkualitas bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Sementara itu di Kabupaten Buleleng Bali Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara Nemuin Komunitas atau Netas. Di hadapan para komunitas Menpa Rekraf menekankan agar terus mendukung pengembangan pariwisata khususnya di kawasan Bali Utara. Agar pariwisata di Bali tidak selalu terpusat di bagian selatan Pulau Dewata. Dari Denpasar dan Buleleng Bali Dewa Partika Ainews melaporkan. Semoga cukup? Pemirsa PT. MNC Land TBK dengan kode emiten KPIG resmi meluncurkan MNC Land Club di Ainews Tower Jakarta. MNC Land Club menjadi wadah bagi para pebisnis properti untuk menjadi jejaring MNC Group dalam menjual properti kepada publik. Menjaring individu-individu terbaik dalam membantu penjualan properti, PT. MNC Land TBK telah resmi meluncurkan MNC Land Club di Ainews Tower Jakarta. MNC Land Club menjadi jejaring MNC Group dalam menjual properti kepada publik. Seluruh kalangan dapat berkesempatan menjadi member MNC Land Club dan berhak mendapatkan segala macam benefit berupa komisi, bonus tambahan, serta fasilitas yang menunjang penjualan properti MNC Land. Keuntungan tentu saja mereka akan mendapatkan benefit yaitu berupa komisi, plus mereka akan mendapatkan bonus-bonus seperti perjalanan ke luar negeri, maupun fasilitas. Kita akan sediakan ruang kantor dan juga kartu nama sehingga mereka bisa berkembang dan menjadi sales yang unggul. Sementara itu peserta yang telah menjadi member mengaku menjadi semakin semangat dan tertantang dengan adanya komisi dan keuntungan yang dapat diraih bila berhasil menjual properti MNC Land. Dengan skema komisi dan juga benefit yang didapatkan kami sebagai partner dari MNC Land Club, lumayan besar banget sebenarnya. Jadi ya ini juga jadi penyemangat buat kami untuk bisa jualan produk MNC Land. Pastinya sangat tertantang ya, apalagi mendengar komisi yang sangat fantastis, dengan properti yang sangat bagus sekali, terutama dengan Trump Villa yang ada di Lido. Itu bagus dan keren banget. Sejumlah proyek utama MNC Land yang diharapkan dapat meningkatkan penjualannya dengan adanya MNC Land Club ini, yakni apartemen 1E Surabaya, next serie apartemen di Yogyakarta, persewaan leasing perkantoran di Jakarta, hingga Trump Presiden Lido di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Ainews. Pemirsa jika Anda menyukai berwisata sambil berolahraga ekstrim, sepertinya rappling di sendang bidadari Batu Raden Banyumas Jotengnya bisa jadi rekomendasi untuk Anda. Terima kasih. Sampai Batas Sumpah, jantung gue tiba-tiba deg-degan, rata-rata gimana gitu. Hehehe Hehehe Tuh kan, baru aja gue ngomong, leset dah. Licin banget Redikers ini, banyak lumut karena licin lagi dari musim panas ke musim hujan. Redikers, yang harus diperhatikan di canyoning di curug sendang bidadari ini, selain harus berhati-hati dalam memegang permukaan tebing curug yang cukup licin, gue juga harus menahan rasa dinginnya air. Sampai Batu Raden Banyumas Joteng Sampai Batu Raden Banyumas Joteng Canyoning kali ini dengan yang sebelum-sebelumnya Tredikers, gue harus turun bergelantungan. Bukan hanya itu aja, pendaratannya pun di kolam yang cukup dalam. Keren banget Tredikers. Tredikers. Wih, jago juga save gue yang satu ini. Meski baru pertama kali Tredikers, Fatma keliatannya sudah jago. Salut gue! Sampai jumpa!